Halo, perkenalkan, saya Star Master Gang Myung Hee. Saya tidak bisa membayangkan saya yang sebelum bertemu Atomi. Setelah bertemu Atomi, hari-hari saya menjadi sangat bahagia. Jadi hari ini yang sudah mengubah hidup saya, saya akan menceritakan tentang pilihan penting ini. Sebelum saya bertemu Atomi, saya tadinya bekerja di rumah sakit selama 17 tahun. Tetapi saat saya bekerja di rumah sakit, saya adalah seseorang yang di-blacklist di bank. Karena setiap bulan jumlah yang harus dibayar selalu berubah, membuat saya berpikir bahwa saya tidak bisa hidup dengan gaji seperti ini. Mempertahankannya pun sangat susah. Di saat sedang berpikir tentang sisa hidup pada masa pensiun, saya mendapatkan satu set kosmetik dari orang di rumah ibadah. Setelah saya melihatnya, ternyata produk Atomi. Di saat itu, saya pertama kali mengenal Atomi. Setelah menggunakan produk Atomi, ternyata enak dipakai dan ekonomis. Harga untuk membeli satu es krim. Di Atomi, bisa membeli beberapa. Jadi semakin tertarik dengan Atomi. Setelah memakai produk kosmetik Atomi, para pegawai yang pernah bekerja bersama di rumah sakit pun, setelah melihat perubahan wajah saya, apakah saya mengganti kosmetik? Saat saya bilang saya ganti menjadi produk Atomi, orang di sekitar bilang sangat bagus dan mengatakan, berikan saya juga untuk coba. Produknya dapat terjual sendiri secara otomatis. Produknya sangat bagus, dengan harga terjangkau, jadi cepat terjual. Berpikir seperti itu. Dengan begitu, saya pun menjadi lebih tertarik dengan Atomi. Orang yang perkenalkan saya Atomi, apakah kelihatan di matanya? Dia mengajak saya untuk ikut pergi ke One Day Seminar Atomi. Saya mendengar kelas Bapak CEO. Bapak CEO pernah bekerja di perusahaan selama 17 tahun. Berhubung, sudah lama bekerja, jadi sudah cocok dan beradaptasi di sana. Namun, tidak bisa menjadi orang kaya. Saya kepikiran dengan saya sendiri. Saya juga sudah bekerja lama di bidang perawat, berpikir bahwa pekerjaan ini benar, sehingga lanjut bekerja terus. Menganggap pekerjaan di rumah sakit adalah pekerjaan sumur hidup. Tetapi, saya juga berpikir bahwa saya tidak bisa menjadi orang kaya. Dan, ada perkataan Bapak CEO yang masuk ke hati saya. Atomi adalah perusahaan distribusi yang setia pada dasarnya. Dikatakan bahwa jika Anda menjual produk yang berkualitas dengan harga terjangkau, konsumen pasti akan mencarinya. Saya menjadi sadar sambil berkata, ternyata ini. Dengan begitu, Atomi muncul di benak saya. Karena, saya memerlukan papan lompatan dalam hidup saya. Selama sebulan mencari tahu tentang Atomi, saya berhenti bekerja dan mulai bergabung ke Atomi. Sebenarnya, orang-orang di sekitar saya bertanya kenapa berhenti di pekerjaan yang bagus dan memilih bisnis MLM. Walaupun rumah sakit merupakan pekerjaan yang lumayan, tetapi tidak cukup untuk membayar hutang dan menyiapkan dana pensiun. Saya sudah pernah mencoba mencari kerja sampingan lainnya, namun sebagai seorang perawat tidak mudah menemukannya. Jadi, dengan penghasilan yang sudah berbasis sistem dan kuat, saya melihat adanya harapan dalam perundasan hutang dan masa pensiun saya. Saya sudah mencoba langsung produknya dan kualitasnya memang sangat bagus. Kualitas dan harga produk Atomi yang mutlak, saya yang menjadi sadar karena ucapan Bapak CEO. Dengan kepercayaan diri, saya juga ingin mencoba memperjuangkannya, sehingga saya memilih Atomi. Dan sudah bekerja dengan keras. Hanya dalam waktu sebulan, saya sudah menjadi auto sales master. Sebelumnya, saat pergi ke seminar, perkataan Bapak CEO, produk bagus dijual dengan harga ekonomis dan konsumen akan cari sendiri. Akhirnya, kesulitan saya berakhir dan kebahagiaan datang juga. Berpikir seperti itu. Di antara leader yang bekerja sama, ada orang yang berhenti bekerja karena berprasangka terhadap sistem multilevel. Oleh karena itu, juga sempat menjadi kerugian. Saya juga sempat berpikir banyak dan bimbang, tapi tidak pernah berpikir untuk berhenti dari Atomi. Sipot dari distribusi tidak berubah. Ada keyakinan seperti itu. Karena ada konsumen yang menyukai produk Atomi, maka dengan penuh tanggung jawab, saya memilih dan mulai bisnis Atomi. Sekarang, jika dipikir ulang pun, saya rasa pilihan saya benar. Saya memilih berhenti bekerja sebagai seorang perawat, termasuk kerjaan yang stabil. Saat berpikir penghasilan ini lebih tinggi dibanding bekerja di rumah sakit, dan apakah memungkinkan untuk menyiapkan dana pensiun, pekerjaan yang bisa menghasilkan kedua keinginan saya, saya putuskan untuk memilih Atomi. Kalau begitu, mengapa kita harus berbisnis Atomi? Kepada Anda sekalian yang sedang mencari tahu tentang Atomi, untuk bisa memberi bantuan kepada Anda sekalian, dengan empat standar yang dipilih perusahaan, saya akan menjelaskan tentang Atomi. Standar pilihan pertama adalah pengelola. Demi berbisnis ini, saya sudah melihat dalam pengelolaannya, karena filosofi pengelolaan membuat perusahaan ini berjalan dengan baik. Pertama, saya sudah meneliti sesuai standar saya. Pengelola mempunyai pengalaman dalam network marketing, dan sangat tahu harus bisa berbisnis dengan hati yang jujur. Sejak Atomi didirikan sampai sekarang ini, telah mempertahankan filosofi manajemen yang berpusat pada prinsip. Produk representatif Atomi, yaitu Hemohim, di mana yang hanya dilihat dari evolusi produknya pun, jadi yakin bahwa perusahaan Atomi merupakan perusahaan yang luar biasa. Hemohim yang dikemas dari 30 bungkus menjadi 48 bungkus, 54 bungkus, dan sampai 60 bungkus tanpa ada perubahan harga. Bahkan dari November 2018, hanya demi perkembangan bisnis para member dan konsumen, harganya diturunkan lagi dalam penjualan. Barang berkualitas dengan harga yang ekonomis, sehingga para konsumen bisa merasakan keuntungannya, bisa merasakan ketegasan pengelolaannya. Produk Atomi diperbarui seperti ini. Sebagai orang yang melihat perubahan dan perkembangan produknya, moralitas dan filosofi manajemen dari pengelolaannya sangat dapat dipercaya. Salah satu partner saya, dia berhasil menjadi Diamond Master pada awal-awal, namun dia menyerah karena berprasangka terhadap bisnis MLM. Setelah berhenti dari bisnis pun, dia dan keluarganya masih tetap suka menggunakan produknya. Saat menggunakan produknya, perusahaan Atomi, kenapa memberikan keuntungan dan berkomitmen kepada konsumen, saya terus berpikir tentang ini. Dengan begitu, filosofi manajemen perusahaan, filosofi berpusat pada prinsip, akhirnya membuatnya berubah pikiran lagi. Bukan keuntungan di perusahaan, karena keuntungan konsumen paling penting. Sisi ini pasti tidak bisa ditemukan di perusahaan lain, dengan pikiran seperti itu kembali dan mulai berbisnis lagi. Seperti ini hanya dari filosofi manajemennya. Bisa membalikan hati siapa saja. Pengelola mempunyai pengalaman marketing dan tahu apa yang diinginkan orang yang berbisnis. Pengelola yang mempunyai kemampuan yang luar biasa jadi bisa membuat orang berpaling kembali. Mengelola perusahaan dengan moralitas dan hati nurani. Banyak orang percaya terus dan bagus untuk berbisnis. Standar pilihan kedua adalah produk. Kalau mau berbisnis, yang paling pertama adalah produk harus bagus. Dengan adanya produk yang bagus, baru bisa mempertahankan bisnisnya lebih lama. Atomi mempunyai kualitas dan harga produk yang mutlak, di mana ada kata seperti produk mencari konsumen sendiri. Ini membuat orang-orang tidak bisa tidak memakainya karena mempunyai garansi kualitas yang mutlak. Saat saya memperkenalkan produk, produk yang tidak berkenan di hati saya tidak akan pernah saya kenalkan. Dibandingkan seratus kata, lebih baik hanya dalam sekali bertemu. Sering bertemu orang-orang itu, mau kesehatan ataupun kulit, saya memakai produk dan melihat langsung perubahannya. Dulu menjadi sebuah kebingungan karena meski berdandan pun, wajah terlihat kuning dan tidak merata. Skincare 6 Sistem yang punya banyak manfaat. Kepada Anda yang tertarik dengan konsumen, sambil saya berbagi pengalaman saya, saya juga sudah merekomendasikan skincare 6 Sistem ini. Dan saya pada tahun 2017, saya pernah melakukan operasi koksah. Saat itu saya minum banyak hemohin karena saya mendengar bagus untuk daya tahan tubuh. Dan katanya diproduksi oleh Kairi. Di saat saya berpikir setelah melakukan operasi, saya langsung konsumsinya. Mungkin karena itu, hasil operasinya juga sangat bagus. Setelah operasi, meski tidak menggunakan obat anti sakit pun, kondisi tetap bagus. Kondisi keseluruhan tubuh menjadi sangat baik. Dengan pengalaman pribadi saya ini, saya akan membagi manfaat dan kandungan yang ada. Bagi yang tertarik dengan kesehatan, saya sangat rekomendasi produk Hemohin. Jadi, saya banyak rekomendasikan Hemohin. Kalau memberi konsumen mencoba langsung, pasti dia langsung merasakannya. Akan berkata bahwa harga ekonomis, tapi produk bagus, sehingga muncul banyak konsumen yang mulai memesannya. Tetapi terkadang, masih ada konsumen yang susah sekali. Berkata bahwa harga yang rendah, tidakkah ada masalah pada produknya? Ada konsumen yang curiga terhadap produknya. Setiap situasi begitu, saya sering memberi tahu tentang perbandingan harga modal asli, harga barang biasa yang dijual di dalam supermarket. Perbandingan yang besar, karena adanya biaya manajemen penjualan seperti biaya iklan dan logistik. Tetapi Atomi berusaha mengurangi biaya manajemen penjualan tersebut dan meningkatkan kualitas pada produk. Jika biaya manajemen penjualannya berkurang, tentu biaya yang dapat dipakai di modal lebih tinggi, bukan? Kalau begitu, ada perbandingan dengan harga bahan yang ada di dalam produk. Makanya bisa mengeluarkan produk yang berkualitas tinggi. Atomi menggunakan banyak modal pada bahan dasar untuk bisa menyediakan produk yang bisa dicari kembali oleh para konsumen. Bahkan, apabila konsumen membeli produk, akan diberi Vivi yang bisa dikumpulkan. Sampai diberikan komisu juga. Kalau menjelaskannya seperti begini, ternyata sangat mudah untuk dimengerti. Produk yang berkualitas dan terjangkau di sisi di mana konsumen bisa mencari dan membeli kembali produk. Merupakan sisi yang cocok dengan filosofi bisnis saya juga karena produk harus bagus. Dengan begitu, lebih yakin dan memilih Atomi. Standar pilihan ketiga adalah sistem tunjangan komisi. Kalau tunjangan komisi Atomi susah, saya tidak akan memilikinya. Di saat saya masih seorang perawat dan mulai dengan dua pekerjaan, saya juga pernah dengar penjelasan tentang bisnis perusahaan lain. Tidak mudah untuk dimengerti. Namun, rencana kompensasi Atomi mudah dimengerti hanya dalam sekali penjelasan. Rencana kompensasi Atomi adil dan seimbang, sehingga masuk akal. Dengan begitu, saya sadar ternyata sungguh bisa menghasilkan uang. Di sana, pengumpulan dan tingkatan tanpa batas paling berkesan bagi saya. Vivi yang dikumpulkan dari hasil belanja saya, sesuai standar tunjangan yang diterima, adalah 300 ribu Vivi. Tidak akan hilang sebelum mendapatkan tunjangan. Dan untuk tingkatan tanpa batas adalah orang yang ada di bawah saya, bukan dibatasi, melainkan terbentang terus ke bawah. Keuntungan yang didapatkan orang yang tingkatnya di bawah saya pun sampai kepada saya. Semua diakui, inilah yang disebut tingkatan tanpa batas. Di supermarket biasa, jika tidak menggunakan poin yang dengan susah dikumpulkan pada waktu yang ditentukan, Anda akan dikabarkan bahwa poin tersebut akan hangus, bukan? Tetapi Vivi yang terkumpul saat membeli produk tidak akan hilang sebelum mendapatkan tunjangan. Jadi sangat bagus. Selain itu, apabila saya bisa membangun jaringan yang stabil, di waktu tidak bekerja pun penghasilan yang didapatkan di sistem pun terus berjalan. Dan Atomi, biaya registrasi, biaya perawatan dan juga penutupan pembukuan serta rencana bisnis sama sekali tidak diperlukan. Tidak memerlukan modal sama sekali. Jadi, saya yang jatuh ke kondisi sebagai blacklist kredit pun tidak perlu mencemaskan biaya apapun untuk memulai bisnis. Agar memudahkan untuk pemahaman terhadap Atomi secara singkat, Atomi adalah bisnis shopping mall online. Sourcing product, modal dalam proses pembukaan, biaya marketing, biaya pengiriman, registrasi surat izin usaha, dan lain-lain. Yang rumit ini semua diselesaikan oleh Atomi. Pengusaha pun dapat memulai bisnis dengan produk Atomi. Pekerjaan yang cukup dengan mempromosikan keunggulan produk. Pekerjaan yang sangat bagus tanpa beban apapun. Apabila memperluas Atomi sambil menggunakannya, kedua cabang kaki saya bukan berbicara tingkat, tetapi tingkatan yang tidak terbatas dan pembentukan partner. Partner yang terbentuk seperti itu dapat membagikannya dengan tanpa batas. Sistem Atomi adalah sistem multilevel yang terbentang ke bawah. Bisnis Atomi bahkan, ini adalah bisnis pemasaran global, di mana tidak terbatas pada Korea. Bisa membentuk partner dengan tanpa batas juga di luar negeri. Lalu, tidakkah hanya orang yang berkedudukan di atas saya saja yang akan menikmati hasilnya? Tidakkah orang yang lebih lama berbisnis yang akan memakan hasilnya? Pikiran seperti itu sangat dilarang. Bisnis Atomi mempunyai batas tertinggi jadi adil untuk siapapun. Orang yang baru mulai sekarang pun, dan orang yang sudah mulai beberapa tahun. Karena ada batas tertingginya, siapapun dirinya bisa menjadi orang yang berbisnis nomor satu. Bisnis yang menjadi tempat untuk menemukan posisi keberhasilan dengan berbisnis secara teratur. Bukan bersaing dengan orang yang ada di atas kita. Sebaliknya, dia adalah sponsor kita. Bisnis yang saling membantu. Bahkan, sistem tunjangan komisi di Atomi dikelola dengan sangat adil. Orang biasa seperti saya yang tidak pernah berbisnis multi-level seperti ini bisa dengan mudah mengerti dan memulai bisnis. Standar pilihan keempat adalah sistem keberhasilan. Atomi mempunyai sistem yang pasti akan berhasil. Di jaringan perusahaan lain, pebisnis melakukan pelatihan sendiri secara langsung. Jika begitu, mereka harus menanggung biaya pelatihan sendiri dan di antara para pebisnis menjadi saingan. Namun, saat saya mencari tahu tentang sistem bisnis yang ada di Atomi, pelatihan tentang bisnis, semuanya dilaksanakan oleh perusahaan. Bukan sistem di mana pebisnis menginvestasi biayanya di sana, melainkan perusahaan yang akan melaksanakannya. Oleh karena itu, beragam macam pelatihan seperti video atau seminar dan training perusahaan yang membuatnya sendiri. Program juga tidak menjadikan beban bagi para pebisnis dan disediakan lingkungan bisnis yang bisa berkembang bersama untuk siapapun. Jika dengan giat mengikuti seminar dan menggunakan produk Atomi, siapapun akan bisa berhasil dalam bisnis sederhana ini. Sambil pergi ke seminar, saya bisa mengobati luka dalam hati saya, menerima feedback dari cara berbisnis saya yang salah, belajar tips sukses dari orang yang berhasil, dan mendengar cerita orang yang berhasil. Bagi saya, seminar bisa dibilang berperan seperti pembensi yang memenuhi energi dan semangat saya. Di antara partner yang ada di sekitar saya, ada partner yang sudah bekerja selama 20 tahun di bidang MLM. Dia juga setelah bertemu Atomi, dia sadar bahwa sistem yang asli untuk berhasilan pebisnis ternyata seperti ini. Dia berkata bahwa selama ini bisnis yang saya lakukan adalah meminta kepada konsumen dan mendengar ketidakpuasan dari pihak kedua saja. Dengan begitu, Atomi sungguh mempunyai sistem yang bisa berhasil. Seperti ini, dengan empat standar sebelum saya memulai bisnis Atomi. Saya mencari tahu dan mempertimbangkan dengan seksama dan memulai bisnis ini. Atomi dengan standar ini sudah 10 tahun ke atas dengan manajemen yang tidak berubah. Sungguh dapat dipercaya. Merupakan cara yang kuat untuk mempersiapkan dana pensiun saya dan disertakan dengan sistem yang dapat digunakan oleh siapapun. Menurut saya, ini bukan bisnis yang sulit. Orang biasa seperti saya, tua muda, pria wanita, semua dapat melakukannya. Jujur saja, bagi saya sambil berbisnis ini, sepertinya tidak memerlukan keterlampilan khusus. Cintai produknya dan perluas kualitas produk ke publik. Dengan otomatis, sistem di bisnis Atomi bisa membawa menuju keberhasilan dalam bisnis. Ada pekerjaan yang stabil untuk saya, tetapi karena cemas akan dana pensiun yang belum disiapkan, sehingga memilih berbisnis Atomi. Anda sekalian juga, apabila ada pekerjaan pun, apabila merasa bahwa masa depannya kurang jelas, silahkan coba cari tahu tentang Atomi, dengan mempertimbangkan standar yang saya beritahu tadi. Semoga Anda sekalian bisa mempersiapkan masa tua yang keren. Saya sudah pernah mencoba jatuh sampai dasar. Untuk bisa keluar dari situasi itu, saya sudah berusaha sekuat mungkin. Hasil dari usaha saya adalah masuk ke Leaders Club yang menerima penghasilan tahunan sebesar 1 miliar rupiah. Alasan kenapa saya bisa mencapai tujuan dalam berpenghasilan tahunan sebesar 1 miliar rupiah. Sponsor yang mendukung dan para partner yang mempercayai saya. Karena adanya budaya saling bekerja sama dengan Atomi, sehingga saya ada di posisi sekarang ini. Kepada semua orang yang ada di sekitar saya, saya ingin ucapkan terima kasih. Khususnya kepada anak-anak perempuan saya. Masa-masa sulit ibu, saya ingin sampaikan bahwa terima kasih sudah percaya dan mendukung saya. Anak perempuan pertama saya kali ini menikah. Dia berkata bahwa ayah mertuanya adalah kepala divisi di sebuah perusahaan besar. Katanya, dia mendapatkan penghasilan 100 juta rupiah per bulan. Namun, di umur di mana masa pensiun sudah dekat, dana pensiun yang didapat hanya 25 juta rupiah saja. Anak perempuan saya berkata bahwa ibunya yang menjadi Leaders Club member berpenghasilan dengan sistem seumur hidup. Jauh lebih keren dibandingkan ayah mertuanya yang bekerja di perusahaan besar. Apakah karena begitu, anak perempuan saya memilih Atomi? Selain itu, anak perempuan kedua juga berbisnis Atomi sebagai pekerjaan tambahan. Anak-anak saya memilih bisnis Atomi. Sungguh sangat bersyukur. Saya juga sangat senang ketika berpikir tentang berbisnis bersama anak-anak saya. Dan saya merasa bahagia setelah bertemu Atomi, karena bisa hidup dengan kehidupan yang seimbang. Saya mempunyai kebebasan dalam sisi ekonomi dan waktu. Saya menemukan seluruh kebebasan dalam hidup saya. Hal yang dilakukan pun menjadi banyak. Saya ingin mengelilingi dunia. Bukan hanya pergi berkeliling. Saya ingin bertemu pebisnis di setiap negara. Saya bermimpi untuk hidup dengan membagikan warta sambil mempromosikan Atomi. Saya ingin dengan isi suatu buku yang saya baca kemarin di era revolusi industri keempat, isi tentang rumus robot yang mengubah hidup saya. Jika saya ceritakan sedikit rumus pertama adalah menghubungkan dunia dengan kontak yang melebihi dari untek. Menghubungkan dunia dengan ontek yang melebihi dari untek. Apabila untek mempunyai arti non-tatap muka, ontek adalah cara tetap muka melalui online. Ini adalah tren yang muncul di saat masa corona. Di generasi untek yang menghalangi orang-orang, ontek yaitu pertemuan online secara tetap muka harus diteroboskan. Sekarang bisa bertemu orang melalui online. Belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang. Membuat orang fokus pada bisnis sayalah yang paling penting. Kedua adalah berubahlah menjadi transformasi digital. Transformasi digital adalah proses perubahan menjadi struktur digital dengan menggunakan teknik telekomunikasi. Karena kebanyakan ontek sudah berubah menjadi digital, perusahaan yang tidak mempunyai digital di era revolusi industri keempat ini bisa saja persaingannya menjadi susah. Dengan menggabungkan bisnis dan digital, maka dapat mempersiapkan zaman yang akan datang. Ketiga adalah menjadi seorang independent worker yang bekerja dengan mandiri dalam kebebasan. Independent worker adalah orang yang bisa dengan bebas dan mandiri melakukan pekerjaannya, bahkan di saat ada perubahan apapun. Meski baik, jika dapat berbaur dalam organisasi untuk dapat menjadi orang yang cocok dengan masa depan, harus bisa mempersiapkan diri untuk bekerja dengan mandiri dan bebas. Terakhir keempat adalah safety. Bukan kewajiban, melainkan menginvestasi dalam mempertahankan hidup. Yang paling penting dalam masa corona ini adalah keamanan. Harus bisa mengubah bisnis menjadi bisnis yang sangat aman. Dengan begitu, bisa bertahan di dalam persaingan yang sangat ketat. Bisnis saya dapat menempati kedudukan menjadi merek mewah. Apabila bisa mengerti dan menerapkan keempat rumus ini, bisa menerapkan bisnis dalam persaingan. Perlawanan di industri keempat era revolusi industri. Saya membaca buku Reboot bersama partner dan juga merekomendasikannya. Jadi lebih yakin dengan bisnis Atomi. Kehidupan Gang Myung Hee, Star Master, sudah dijalankan secara on-tech. Sebagai independent worker yang menggunakan personal platform bisnis melalui pendapatan sistem yang stabil dengan membangun jaringan people line. Sekarang sudah hidup dalam kehidupan yang seimbang. Atomi akan menjadi alat mimpi dan harapan dalam mengubah hidup Anda sekalian. Semoga Anda sekalian juga bisa memilih Atomi dan menjadi orang sukses yang bahagia. Sampai di sini bersama saya, Star Master Gang Myung Hee. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.